Tak kunjung selesai dikerjakan, kini jembatan Parit Gompong kembali dikeluhkan warga sekitar. Kali ini warga sekitar mengeluhkan tumpukan material jembatan yang mengganggu, terutama yang berada di depan rumah dan juga toko warga sekitar. Jika memasuki gerbang kota Kuala Tungkal, maka akan terlihat pembangunan jembatan yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Namun sebelumnya, pembangunan jembatan Parit Gompong ini sempat menjadi keluhan warga, dikarenakan tingginya spek pembangunan jembatan sehingga menutupi rumah warga, bahkan sebagian rumah warga juga ikut retak akibat pembangunan jembatan tersebut. Namun kali ini, keluhan terkait jembatan Parit Gompong kembali terjadi. Kali ini, tumpukan material jembatan yakni berupa tiang yang menumpuk di depan rumah warga yang mengancam keselamatan warga maupun penggunaan jalan. Keluhan ini seperti yang diungkapkan Marty, yang sangat khawatir ketika sedang berjualan di depan rumah. Bagaimana tidak pada saat hujan tiba beberapa waktu lalu, tumpukan material berupa tiang ini sempat tergelincir di jalan atau tempat depan rumahnya. Beruntung pada saat itu tidak ada orang yang melintas sehingga tidak memakan korban jiwa. Selain itu, diakui Marty sejak adanya pembangunan jembatan ini, dagangan yang ia jual seperti gado-gado dan rujak juga menjadi imbas, sepi pembeli atau merugi. Ya jelas toh, sekarang nih montor aku suruh bapak masuk, asal ada apa-apa. Kemaranya sempat tergelinding juga nek ya? Iya, abis. Tuh setumpuan. Tumpuan itu sempat itu karena hari hujan ya? Iya, abis. Kesituan, tutup jalan berapa hari. Terus aku ngomong-ngomong, di bank anudasi, terus ada yang dari Jambi dah itu. Ah, datang orang tergotong rome. Bagus sih lagi ya? Ah, anu Pak, tolong yang rendah, yang tinggi nih yang tuh direndahkan. Kataku, itu pun tak ada. Cuman jalan kaki diwati ruwalan tuh. Hal senada juga diungkapkan Andilai, bahwa sejak adanya tumpukan material jembatan ini, membuat ia was-was ketika berada di rumah, terutama ketika hujan deras. Sebab tiang besi jembatan yang ditumpuk hanya diganjal dengan batu seadanya. sehingga rentan terkelincir akibat air hujan. Dengan demikian, ia berharap pihak rekanan maupun pihak BPJN dapat memindahkan material yang ada ini, ataupun memberikan pengamanan yang lebih sehingga tidak membuat warga sekitar khawatir. Jalulah, menjualan Pak, ya. Ganggu jalan lagi. Ganggu jalan juga, ya. Mungkin lama juga tumpukan material di sini, ya. Oh, lama lah. Itu tahun lebih. Juga kemarin baru nih. Jualan tak aku. Ngeluh, sepi tak kok? Impas juga gitu, kok. Sepi lah jalannya. Ngeluh juga tumpukan itu, ya. Mungkin kita selaku warga ini, ya, sekitarnya harapannya kok? Harapannya ginilah jualannya. Tumpukan itu digeser juga lah, kok ya. Mungkin digeser. Untuk diketahui, hingga saat ini, progres pembangunan jembatan parit gompong telah terlihat rampung, namun belum 100 persen pengerjaan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.